Hai ya What's up guys, ketemu lagi dengan saya Wily Gusmalah Sarih, mahasiswi Pariwisata Syariah di Agen Batu Sangkar. Oke guys, sekarang saya sudah berada di tempat pemandian air panas yaitu tepatnya di Padanggan Siam atau seorang Wily Bumatang Sarai. Oke guys, belum kita masuk ke dalam. kita dibagikan dulu buat ikatnya di sana ya guys. Come on guys! Oke guys, sekarang kita sudah dapat tiket masuk ke dalam. Semua langsung kita masuk ke dalam yuk. Sekarang saya sudah berada di tempat pemandian. Kita lihat di sini kanan, itu adalah tempat pemandian air panas, tapi yang itu khusus untuk pria ya guys. Tempatnya itu sangat-sangat tertutup, jadi sangat ingin ya akan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lihat di sini kiri saya guys, itu tempat pemandian untuk wanita. Ya sama seperti tempat pemandian yang khusus pria tadi guys, tempatnya pun sangat tertutup gitu. Jadi tidak usah takut bagi wisatawan yang ingin mandi di sini. Guys, coba kita lihat di sisi depan saya situ, itu merupakan mata air yang dimana mata air tersebut diberi pipa-pipa. Mata air ini diberi pipa kemudian dialirkan ke dalam kolam-kolam dunia, baik ke dalam kolam dunia maupun yang wanita tadi guys. Jadi, konon katanya ya guys, mata air ini sudah berada, sudah ada, sudah ditemukan gitu, sejak zaman Belanda dahulunya. Namun sayangnya guys, tempat pemandian ini baru dikembangkan, memang sempat diberikan belakangan ini. Jadi, air panas di sini, itu sangat banyak kalau manfaatnya guys. Yang pertama, manfaatnya bisa meringankan lelah, capek di badan, kemudian bisa meringankan penyakit truk juga guys. Jadi, ya kalau ingin di sini, memang banyak peraturan ya guys. Yang pertama, bagi yang ingin berendam di dalam bak mandi sana, itu dianjurkan sangat untuk tidak mengosongkan perut. Karena itu sangat berbahaya guys, kabarnya bisa menyebabkan pusing, bahkan juga bisa menyebabkan kematian guys. Jadi, kita sebagai satawan ini, kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada, agar bisa menjelaskan keselamatan di kita sendiri guys. Kolam lagi, tapi digunakan usus untuk bertanggung ya guys. Kalau yang kolam ini, digunakan usus berendam guys. Jadi, airnya itu kan tidak sempat kosor gitu. Kalau tempat bersabun sama berendamnya itu dipisahin guys. Oke, makasih banyak guys. Yang lain-lain di sini, hari yang saya di tempat peserta kemandian air panas, padang gantian ini. Kemudian jangan lupa, like, subscribe, and comment in channel youtube FASYA BTS 2018. FASYA itu channel ini. Bye-bye, see you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.